Intro Prosedur Gengifectomy Yang pertama-tama mempersiapkan alat dan bahan Untuk alat dan bahannya Ada Diagnostic Set Terdiri dari 2 buah kaca mulut Sonde Half Moon Dan sonde lurus Pinset Kemudian ada Probe WHO Pinset Sirugis Nirbaken Kuret Gracie Nomor 1 sampai 14 Pisau Bedah Terdiri dari pisau Kirkland Dan pisau Orban Pocket Marker Glass Plate Spatula Plastik Petridis Bersekat Depen Glass Povidon Iodine 10% Spat 3cc Untuk Anastasi Spat 3cc Untuk Irigasi Cotton Pellet Cotton Roll Periodontal Dressing Kasa Steril Dan Paper Pet Tahapan Gengifectomy Pertama-Tama Posisikan Duduk Pasien Untuk Rahang Atas Semisupin Dengan Mulut Pasien Setinggi Bahu Operator Untuk Rahang Bawah Duduk Tegak Dataran Oklusal Gigi Sejajar Dengan Lantai Dengan Mulut Setinggi Siku Operator Setelah Itu Lakukan Pemeriksaan Dengan Periodontal Prop WHO Untuk Mengetahui Letak Epithelial Attachment Atau Dasar Pocket Kemudian Asepsis Daerah Operasi Dan Lakukan Anastasi Infiltrasi Setelah Itu Masukkan Pocket Marker Forcep Kedalam Sulkus Dengan Ujung Datar Masuk Kedalam Sulkus Dan Ujung Tajam Berada Di Luar Sulkus Untuk Menandai Dasar Dan Membentuk Bleeding Point Sebanyak 3 Poin Atau 3 Titik Menempel Ke Permukaan Gigi Kemudian Insisi Awal Dibuat Kurang Lebih 1mm Lebih Ke Apikal Dari Titik-Titik Perdarahan Tersebut Dengan Pisau Kirkland Mengarah Ke Corona Di Bevel Dengan Sudut 45 Derajat Terhadap Akar Gigi Dan Berakhir Pada Dasar Sulkus Sehingga Membentuk Zero Pocket Jaringan Ginggiva Dibagian Interproximal Menggunakan Pisau Orban Atau Blade Nomor 12 Ataupun 15 Untuk Menghilangkan Jaringan Yang Berlebih Pada Daerah Interproximal Ginggiva Setelah Itu Dilakukan Pengambilan Jaringan Ginggiva Yang Telah Dieksisi Dengan Pinset Sirugis Lakukan Pembentukan Ginggiva Kembali Sehingga Mempunyai Bentuk Dan Ketebalan Yang Normal Atau Anatomis Dengan Ginggivoplasty Setelah Itu Irigasi Dengan Menggunakan Larutan NACL Kemudian Lakukan Kontrol Pendarahan Dengan Menggunakan Kasa Steril Dengan Cara Ditekan Kurang Lebih 10-15 Menit Tunggu Hingga Terjadi Pembekuan Darah Atau Hemostasis Setelah Itu Lakukan Isolasi Daerah Kerja Untuk Mengaplikasikan Periodontal Dressing Pada Daerah Operasi Caranya Yang Pertama-Tama Mempersiapkan Kedua Pasta Dalam Jumlah Yang Sama Pada Paper Pad Kemudian Kedua Pasta Diaduk Dengan Sepatula 2-3 Menit Sampai Pasta Tidak Melekat Setelah Itu Basahi Jari Dengan Air Kemudian Buat Periodontal Dressing Berbentuk Silinder Letakkan Periodontal Dressing Pada Daerah Yang Telah Dilakukan Ginggifektomi Kemudian Instruksikan Kepada Pasien Untuk Tidak Makan Dan Minum Berkumur Dengan Kuat Diberi Resep Obat Kumur Kemudian Pasien Diberikan Medikamentosa Berupa Analgesik Antibiotik Dan Vitamin Pasien Kemudian Diberi Medikasi Amoxicillin 500mg Tiap 8 Jam Untuk 5 Hari Dan Asam Mefenamat 500mg Jika Diperlukan Kemudian Pasien Diinstruksikan Untuk Kontrol Kembali 1 Minggu Setelah Prosedur Ginggifektomi Diberi Medikasi